Intro Halo adik-adik, selamat jumpa Saya harap semuanya Terima kasih Pada pelajaran yang minggu lalu Kita sudah belajar mengenal tampilan Program Microsoft Office Excel 2010 Pada pembelajaran hari ini Kita akan belajar mengoperasikan Program Microsoft Office Excel 2010 Namun sebelum itu Saya akan sedikit menjelaskan Tentang menu dan icon Menu pada program Microsoft Excel 2010 Menu ditandai oleh text Yang berfungsi untuk menjalankan suatu perintah Contoh menu seperti Menu file, menu home, menu insert, menu fake layer Menu formulas, menu data, menu review, dan menu view Itulah contoh menu pada program Microsoft Office Excel 2010 Nah sekarang icon Icon ini diwakili oleh lambang atau gambar kecil yang mengandung perintah tertentu Atau berfungsi untuk menjalankan perintah tertentu Sebagai contoh ada icon save Icon save ini berfungsi untuk menyimpan dokumen Itulah tadi kira-kira penjelasan tentang menu dan icon Nah sekarang kita akan melanjutkan pembelajarannya dengan mengoperasikan Microsoft Excel 2010 Nah pengoperasian Microsoft Excel 2010 yang paling sering kita lakukan Sekarang kita akan praktekkan disini dengan langkah-langkah yang saya buat di samping ini Yang sering kita lakukan Yang pertama adalah membuka program Microsoft Office Excel 2010 Yang pertama klik logo Windows di kiri bawah Lalu yang kedua klik all programs Lalu yang ketiga cari dan klik Microsoft Office Yang ini Lalu yang keempat klik Microsoft Excel 2010 Yang ini Maka tampilannya akan seperti ini Yang kedua yang sering kita lakukan adalah Membuat dokumen baru tanpa harus keluar dari program yang sedang aktif Nah jika kita ingin membuat dokumen baru tanpa harus keluar dari program yang sedang aktif Maka langkah yang pertama kita harus klik menu file yang ini Nah yang kedua klik icon new Yang ketiga klik icon create Nah pada langkah ini Yang perlu kalian tulis adalah I can do berfungsi untuk membuat lembar kerja baru pada program Microsoft Excel 2010 Yang ketiga Yang sering kita lakukan Jika kita telah selesai mengerjakan tugas yang kita buat Maka kita harus menyimpan dokumen Maka langkah-langkahnya seperti ini Yang pertama kalian klik menu file yang ada di atas ini Lalu yang kedua klik icon save Lalu yang ketiga ketik nama dokumen pada kotak file name yang ini Nama dokumen ini bisa nama kalian sendiri Bisa nama yang bersangkut bautan dengan isi dari dokumen yang ingin kalian simpan Yang terakhir yang keempat jika setelah selesai kalian lakukan proses ini Adalah klik icon save yang ada di bawah sini Nah yang kalian perlu kalian tulis pada latar ini adalah icon save berfungsi untuk menyimpan dokumen yang telah kita buat Untuk langkah-langkah yang keempat yang sering kita lakukan adalah membuka file dokumen yang telah kita simpan sebelumnya Nah untuk melakukan langkah-langkah ini Maka kita harus perhatikan gambar di samping ini Langkah yang pertama yang perlu kita lakukan adalah klik menu file yang ini Setelah itu klik icon open yang berwarna kuning yang ini Nah setelah klik icon open maka akan muncul kotak dialog seperti ini Pada langkah yang ketiga disini carilah nama file yang ingin kalian buka Pada langkah yang ketiga ini juga yang harus kalian ingat adalah Dimana tempat file kalian simpan dan apa nama file yang ingin kalian buka Setelah kalian mendapatkan file yang ingin kalian buka Maka yang terakhir kalian harus klik icon open yang ada di bawah sini Kelima ini adalah langkah-langkah yang terakhir yang seringkali kita lakukan Yaitu menutup program Microsoft Excel 2010 Untuk langkah-langkah menutup program Microsoft Excel 2010 ada dua langkah saya berikan Yang pertama klik menu file yang ini Lalu klik icon exit yang ada di bawah yang ini Dan langkah yang kedua kita juga bisa langsung mengklik exit Excel Yang icon merah yang ada di atas Tinggal klik icon tersebut maka kita bisa langsung keluar dari program Microsoft Excel 2010 Maka sekarang tugas kalian adalah Tuliskan langkah-langkah untuk Satu, membuka program Microsoft Excel 2010 Dua, membuat dokumen baru Microsoft Excel 2010 Tanpa harus keluar dari program Microsoft Excel 2010 yang sedang aktif Tiga, tuliskan langkah-langkah menyimpan file dokumen pada program Microsoft Excel 2010 Empat, tuliskan langkah-langkah yang pernah disimpan sebelumnya pada program Microsoft Excel 2010 Lalu yang terakhir, yang kelima Tuliskan dua langkah untuk keluar dari program Microsoft Excel 2010 Untuk kerjakan tugasnya dengan baik Kerjakan tugas ini di kertas double folio Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini Salam sehat Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!